Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir untuk menemani akhir pekan anda Dengan beragam informasi menarik Seputar kegiatan satu pekan Di perguruan Islam Rauda Tuljana Bersama saya Faturi Akbar Inilah Rauda Tuljana This Week selengkapnya Berita pertama Pada tanggal 25 November Sampai 28 November 2024 Preskul Rauda Tuljana Mengadakan kegiatan porseni Pekan olahraga dan seni Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan Kreativitas seni, menumbuhkan rasa percaya diri Dan sportivitas, memupuk rasa kerjasama Dalam tim dan meningkatkan Kualitas pendidikan dan bakat anak Kegiatan porseni ini diikuti Semua siswa-siswi Preskul Rauda Tuljana Berita kedua Pada tanggal 11 dan 12 November 2024 SD Islam Rauda Tuljana II Mendapatkan visitasi akreditasi Dari tim asesorban PDM Provinsi Jawa Timur Tahap ke-5 Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Perguruan Islam Rauda Tuljana Para Kepala Departemen Kepala Sekolah Perguruan Islam Rauda Tuljana Dan Perwakilan Orang Tua Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengamati dan menilai kualitas pembelajaran Kondisi kelengkapan administratif Dan kelengkapan fasilitas SD Islam Rauda Tuljana II Berita ketiga Kegiatan LDKS Yaitu kegiatan yang berupa pelatihan dasar kepemimpinan Yang memiliki tujuan agar kelak para siswa menjadi para pemimpin Yang tangguh dan kelamanah Kegiatan LDKS SMP Rauda Tuljana Berlangsung pada tanggal 12 hingga 13 November 2024 Di Royal Caravan Hotel dan Otcon Terawas, Mojokerto Kegiatan yang dilaksanakan Yakni latihan baris berbaris atau BBB Materi konsep dasar kepemimpinan Games Problem Solving Kegiatan P5 Perform kelompok dan character building games Yang membangun jiwa kepemimpinan siswa Berita keempat Serangkaian kegiatan Semaraja Goes to Campus Diawali dengan studi kampus ke Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Pemuda Semaraja Jenjang 11 dan 12 Mendapatkan penjelasan tentang perkuliahan Di berbagai program studi Fakultas Ekonomi Bisnis Kunjungan dilanjutkan ke perpustakaan Universitas Airlangga Penjelasan tentang koleksi buku, pelayanan, dan fasilitas di perpustakaan Juga diberikan untuk pemuda Semaraja Hadir pula Kak Fares Hibatullah Bahi Alumni Semaraja Antatan II yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Turut memberikan penjelasan di sesi kunjungan ke perpustakaan Semoga kegiatan Semaraja Goes to Campus dapat menambah wawasan pemuda Semaraja Tentang dunia perkuliahan di kampus impian Ayah dan Bunda penerimaan peserta didik baru program Inden masih berlangsung hingga 14 Desember 2024 Terkait pendaftaran baik dari pembayaran dan pengisian formulirnya Dapat dilakukan secara online atau bisa datang langsung ke kantor sekretariat Perguruan Islam Rauda Turjana Demikian Rauda Turjana Biswi kali ini Saya Fatuni Akbar, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!